Informasi pertama, saudara memusnahkan ladang ganja yang ada di kawasan pegunungan merupakan salah satu target kepolisian untuk membasmi peredaran tanaman terlarang tersebut. Selain melibatkan para polisi pria, para polisi wanita atau polwan juga dilibatkan dalam aksi pemusnahan ladang ganja meski harus melewati medan yang cukup berat. Dua polisi wanita ini adalah anggota polres Lok Semawe. Mereka terlihat ikut memusnahkan ratusan ribu pohon ganja bersama sejumlah anggota polres lainnya di perbukitan desa Lok Drin, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Rabu Pagi. Meskipun wanita dua polwan ini mampu bekerja layaknya polisi pria, mereka harus berjalan selama empat jam untuk mencapai ladang ganja yang berada di pegunungan. Selain itu mereka juga ikut mencabut ratusan batang ganja yang ditanam oleh pemilik ladang. Para polwan ini mengaku harus siap menghadapi tugas dalam kondisi apapun. Saat berna sudah 10 tahun tapi baru naik ke ladang ganja dan turun ke sini baru dua kali. Wah banyak yang suka dukanya sudah naik sini berapa kilo, jalan kaki, lewatin sungai, cukup seru. Kita sama walaupun perempuan tetap harus sama karena semuanya sama di mata pimpinan, laki-laki polwan sama semua. Dalam sepekan terakhir, kepolisian polres Lok Semawe telah memusnahkan sedikitnya 26 hektare tanaman ganja siap panen. Polres dan BNNK Lok Semawe saat ini gencar melakukan upaya pemusnahan ladang ganja untuk memutuskan mata rantai peredaran tanaman terlarang tersebut.